Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bengkok berisi kertas lakmus, sped 20 cc dan sped 5 cc lalu disini ada bab instrumen yang berisikan handscun, gunting, tongs patel, lalu ada kasa lalu disini ada mangkok berisikan air hangat dan gelas berisikan susu lalu disini ada jelly dan pantung bayi lalu ada handuk dan perlah, celme, lalu ada ganjal bahu dan selang NGT dan pesta lalu pakai akur setelah itu memakai masker selanjutnya mencuci tangan 6 langkah lalu setelah itu mengeringkan menggunakan masker handuk terbagi atau musuh lalu memposisikan bayi ski power dengan ganjal bahu dan kepala bayi menggunakan kain setelah itu buka bagian kain yang menutupi dana bayi lalu ganjal lalu letakkan penolak dan haduk di bagian kepala bawah bayi setelah itu menyiapkan gel pada kasa lalu menyiapkan gel setelah itu menyiapkan gasta untuk memberi tanda pada selang NGT dan untuk untuk menyiapkan gel pada bagian telinga dan titik setelah itu menyiapkan susu dan air hangat pada tempatnya lalu membuka pemasar selang NGP dan letakannya pada baku instrumen setelah itu buka pemasar sped 20 cc dan 5 cc dan letakkan pada baku instrumen lalu menyiapkan kertas lakmus dan taruh di dalam bengkok setelah itu mengambil tasa dan memeriksa bagian hidung bayi apakah tersumpat atau tidak lalu bersihkan bagian hidung bayi yang akan dipasang selang selanjutnya ialah menggunakan hand spoon selamat menikmati Setelah itu, ambil selang NGT Lalu melakukan pengukuran pada daya Selanjutnya, ialah melakukan pengukuran selang NGT Ukur selang dari pangkal hidung ke arah tengah belakang Lalu berikan batas Setelah itu, ukur kembali dari pangkal hidung sampai ke prosesus sipoin atau PX Lalu setelah itu, tandai dan berikan plaster Selanjutnya, memberikan plaster sebagai tanda Pastikan bahwa tutup selang bertutup rapat Lalu olestat gili pada ujung selang Olestat gili sudah diberikan di atas kasa Setelah itu, memasukkan selang NGT ke dalam hidung bayi secara perlahan dan lembut saat bayi sedang menarik nafas Selanjutnya, memasukkan selang NGT ke dalam rugang hidung bayi secara lembut dan perlahan Lakukan ini saat bayi sedang menarik nafas Lakukan ini saat bayi sedang menarik nafas Lakukan sampai batas dari plaster yang sudah ditandai tadi Tandai sebelumnya Selanjutnya, memastikan bahwa selang masuk benar ke dalam lambung dengan cara Klem selang Lalu dekatkan mangkuk yang berisikan air hangat Buka tutup selang Lalu masukkan ke dalam lambung Kita perhatikan Jika terdapat gelembung pada air hangat Artinya selang salah masuk dan masuk ke dalam paru-paru Namun jika tidak ada gelembung pada air hangat Berarti selang benar masuk ke dalam lambung Selanjutnya, dengan cara kedua Ambil sped Lalu aspirasi Setelah itu, klem selang Lalu buka tutup Buka tutup selang Lalu masukkan sped ke dalam ujung selang Setelah itu Memakai stetoskop Lalu letakkan stetoskop pada lambung Setelah itu Dorong sped secara cepat Lalu dengarkan apakah terdengar bunyi desiran Jika terdengar, artinya Benar bahwa selang masuk ke dalam lambung Setelah itu Aspirasi kembali udara sebanyak yang telah dimasukkan Lalu klem Lalu lepaskan sped dari tutup Lalu buang Setelah itu Masukkan kembali sped ke dalam ujung selang Buka klem Lalu aspirasi kembali sampai caira lambung masuk ke dalam sped Setelah itu klem Lalu buka atau cabut sped dan tutup selang Selanjutnya Selanjutnya Tuangkan caira lambung pada sped pada kertas lakmus Lalu lihat Jika kertas lakmus berubah dari ungu ke merah Artinya benar bahwa selang masuk ke dalam lambung Selanjutnya Melakukan fiksasi selang NGT Pada pipi dan belakang telinga bayi dengan menggunakan plaster Lalu lepaskan juga di belakang telinga bayi dengan menggunakan kertas lakmus Setelah itu memberikan susu kepada bayi Setelah itu Lalu melepaskan sungguhan dari sped 20 cc Setelah itu kita akan menguklan selang NGT Lalu melepaskan tutupnya Dan memasukkan Lalu memberikan susu Lalu melepaskan Klem Agar susu mengalir Sebelum susu habis Maka kita akan memasukkan air hangat Untuk membersihkan selang Lalu kita klem kembali Dan kita lepaskan sped Lalu setelah itu menutup selang Lalu letakkan selang Selanjutnya membareskan air hangat Selanjutnya membareskan air hangat Lalu setelah itu melepaskan 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 air hangat Kita mencintai tangan 6 langkah Lalu mengeringkan menggunakan handuk pribadi atau tisu Setiap video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh